Sebuah pemandangan yang biasa di stasiun bis Niemey. Orang menunggu bis menuju kota gurun Niger Agades, salah satu titik transit utama di Sahara untuk migran yang ingin meninggalkan negara Afrika Barat yang miskin, menuju Afrika Utara dan Eropa. Menurut kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan atau UNODC, setiap minggunya ada sekitar 4.000 migran tanpa dokumen perjalanan dapat melewati Agades. Daerah terpencil Sahara di Niger Utara dan yang bersebelahan dengan Mali adalah rumah bagi narkoba, pedagang senjata, penyelundupan manusia, dan kelompok bersenjata militan Islam. Beberapa dari mereka terkait dengan Al-Qaeda. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berkata, tahun ini jumlah migran Afrika melintasi Niger mungkin naik dua kali lipat menjadi 100 ribu karena kekacauan di Libya menawarkan pintu terbuka ke Eropa. Migran sering memberitahu kami tentang berbagai pelanggaran yang mereka derita di perjalanan. Pelecehan spikologis, fisik, dan seksual. Bagi mereka yang mempunyai dokumen perjalanan akan diambil oleh para pedagang untuk membatasi kebebasan mereka. Kebebasan bergerak karena tanpa dokumen akan sulit, jadi pedagang ini punya segala macam strategi yang mereka gunakan pada migran Afrika Barat. Dua minggu lalu, Niger menyetujui hukum melawan penyelundupan migran dalam upaya untuk menghentikan kematian yang rentan di Afrika melintasi luasnya Padang Pasir Utara. Maimona Gogi, Hakim dan Direktur Badan Nasional melawan perdagangan manusia berkata, semua upaya akan dilakukan agar hukum ini diterapkan. Korupsi mempunyai trafik ilisit migran. Korupsi terfavorit adalah perdagangan migral ilegal. Jadi kami telah membawa artikel Undang-Undang 21, 22, dan 23 yang menetapkan bahwa semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam lalu lintas ini atau kaki tangan yang membiarkan bis untuk meninggalkan Agades dan tiba di Libya atau Al-Jasair akan dikejar. Karena kadang-kadang ada gangguan dalam sistem. Kesalahan ini tidak akan menghalangi kami dan semua karewan pemerintah yang telah mengeluarkan dokumen palsu atau yang menutup mata mereka dan membiarkan bis pergi akan dikejar dan menghadapi hukuman yang sama dengan para pedagang. Global Initiative Against International Organized Crime memperkirakan bahwa bulan lalu penyeludupan migran bernilai hingga 323 juta dolar AS per tahun di Libya. Beberapa diantaranya digunakan untuk mendanai terorisme. Lamino Maummauni, anggota Parlemen Negeriya berkata, sebagian besar dari keberhasilan Undang-Undang baru terletak pada pengadaan kampanye kesadaran di daerah terpencil seperti Agades dan di tempat lainnya. Jika Anda melihat seseorang meninggalkan tempatnya, itu bukan dengan hati yang mudah. Ini karena dia tidak memiliki kondisi untuk hidup, jadi ada unsur pemaksaan, itu benar. Saya rasa ada yang harus dilakukan untuk menghindari terlupanya hukum ini. Karena ada banyak rute ilegal ke Eropa dan tujuan lainnya, dan itu untuk diatur oleh pemerintah bukan hanya dengan kekuatan pertahanan dan keamanan, tapi juga melalui kampanye kesadaran dengan populasi ini. Pejabat PBB berkata, Niger adalah negara pertama di kawasan yang lulus dari hukum yang khusus melawan penyelundupan migran.